Pertama, kalau kita melihat umat Islam pada zaman sekarang, ada dua hal yang pertama harus ditegaskan. Pertama, kalau dibandingkan dengan zaman dulu, terang Islam banyak sekali diperhatikan pada zaman sekarang. Berarti ada kemungkinan potensi yang sangat besar umat Islam untuk bangkit. Karena banyaknya referensi-referensi yang masuk kepada umat, lalu kemudian menyebabkan cara mereka berfirnah Islam itu berbeda. Tapi di sisi yang lain, orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mereka yang ingin merusak Islam juga semakin banyak lagi dan mereka semakin berani. Dan ini menjadi sebuah hal yang kontraproduktif. Tapi tentu saja ini menghasilkan sebuah polarisasi ya kalau saya lihat ya. Jadi orang yang tidak suka dengan Islam bertambah banyak, orang yang juga mulai peduli dengan Islam bertambah banyak. Nah, jadi ini kuat-kuatan dan ini cepat-cepatan. Apakah kita kemudian yang peduli dengan Islam, mau untuk menyebarkan Islam lebih luas lagi, dengan lebih banyak lagi, dengan lebih ikhlas lagi insya Allah. Dan karena itulah, mudah-mudahan Allah lebih cepat lagi menurunkan pertolongannya buat kita. Jadi kalau bicara tentang keteladanan, tidak ada satupun manusia yang tidak punya teladan. Tidak ada satupun manusia yang tidak memerlukan keteladanan. Artinya, setiap jiwa manusia itu, setiap jiwa manusia pasti meniru jiwa-jiwa yang lain. Nah, artinya contoh misalnya, ketika kita tidak mempunyai keteladanan tentang keberanian dari tokoh-tokoh muslim, kita pasti mengambilnya daripada yang lain. Dan lebih parah lagi, anak-anak ini tidak bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Apa yang diberikan pada mereka referensinya, itu yang mereka ambil, itu yang mereka kunyah, itu yang mereka telan. Nah, karena itulah tugas kita memberikan referensi-referensi itu. Artinya, apa yang bisa diteladi banyak sekali? Jadi, keberanian, pantang menyerah, pengorbanan di dalam Islam, keteguhan dalam iman, keistikomahan, semua jiwa-jiwa kekesatrian yang ada pada kaum muslimin, itu zaman dulu itu banyak sekali. Oleh karena itulah kita harus membaca literatur-literatur zaman-zaman dulu tentang orang-orang terbaik yang ada di dalam Islam. Kalau zaman sekarang gimana? Ya juga sama banyaknya. Nah, karena itulah tidak henti-hentinya kita membaca biografi. Karena kalau kita bicara tentang sejarah, sejarah adalah rangkaian daripada biografi-biografi itu. Tentang orang-orang yang hebat, tentang sifat-sifat mereka. Tentang bagaimana mereka mempertahankan Islam.